ini bergoda-goda ya, ini ceritanya yang berkata semua keris ini banyak orang gak gak ngerti keris Mago, Nurmagorojo dia ngatakan keris Magorojo keris yang digunakan untuk kewibawaan kenapa aku digunakan untuk kewibawaan kenapa Nurmagorojo ini membuat orang berwibawa keris ini adalah penatauan energi ini kitab tanpa tulis jadi gak ada tulisannya gak ada orang-orang contohnya simbol-simbol yang ada disini berbicara dan kami di kapita yang dicicir membaca simbol semesta mau nabduduk kalau ada duduk mau ada hujan duduknya suaranya nendir hujannya ada dari mana, angin ada dari mana itu terbaca sama dengan disini keris-keris ini sama dengan Long Sui sama dengan Feng Sui masuk rumah sakit yang malah nanya putih dengan masuk rumah sakit yang malah nanya pi orang lebih cepat sembuh yang malah nanya pi dan ini juga sama keris-keris seperti ini adalah sepatutnya tahun Nurmagorojo Noggo itu berarti Noggo menatakan titut kita seolah bawanin seolah pemimpin beda dengan seorang yang dibimpin seolah bawanin cara bicara, cara duduknya, cara ngomongnya, cara makannya, cara minumnya disini ajarkan disini ajarkan bahwa seolah wajah itu kalau berbicara harus menggunakan sesuatu yang emas stay positif dan emas ini nah ini stay positif oh disini tuh ada gambar ini ada gambar butoh butoh nih makoro makoro ini stay on fire harus mempersemangat karena bukan apa yang dikatakan tapi energinya yang disalurkan makoro kalau perbicaraan saya energinya yang tumbuh nah itu terus disini dikatakan bahwa seorang pemimpin itu lung-lungan lung-lungannya lung-lungannya membentuk-kembang lung ini ngasih gitu jadi setelah itu dia harus selalu ngasih terus dan dia harus selalu menampilkan sesuatu yang indah orang happy orang bahagia dia karena atitudnya membuat orang merasa wah aku harus dihargai wah aku merasa diwongkai aku merasa itu lung-lungan keindah nah dia harus menampilkan keindah menghargai orang lain dengan cara yang sangat indah bukan hanya sepeda indah menghargai orang lain indah menghargai orang lain dengan cara dia ngomong cara dia memperlakukan cara dia menyajikan sesuatu untuk tamu-tamu itu harus mengurungkan terus disini dia nonggoi ke NSI nonggoi kenceng semua nonggoi bengkok bengkok artinya luas seorang pemimpin harus bisa luas berhadapan dengan siapa pun dia harus bisa luas tukang becak dia akan ngomong tentang becak dan penumpang berhadapan dengan pengusaha dia akan ngomong tentang bisnis tentang bagaimana membangun motivasi berbicara dengan orang sakit dia akan ngomong tentang kesehatan dia bisa semuanya harus luas dan ular itu membelit dan harus membuat orang itu merasa dirangkul terus dibalik disini makoro dibalik disini ada gambarnya kijang seorang pemimpin itu harus terang gimnas harus terang gimnas harus mempunyai kemampuan untuk cepat dalam mengambil keputusan sekor kijang ini adalah binatang paling lemah karena kijang adalah makannya hanya singa kalau dia tidak punya keterengginas dan punya ceket, ceket, cepet maka dia mati seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan itu disini ada namanya gajah singo seorang pemimpin harus singa itu bukanlah singa itu bukanlah hewan paling kuat di dunia bukanlah hewan paling cepat di dunia bukanlah hewan paling galak di dunia tapi kenapa dia jadi raja hutan karena singa itu mempunyai atitude yang berbeda dengan hewan yang lain dia punya aura yang berbeda dengan hewan yang lain seorang pemimpin harus mempunyai aura yang benar-benar membuat orang apa ya ya itu tadi ada perasaan saya menghormati perbowo lah perbowo dan dia harus kuat sekuat gajah gajah ini bukan hanya kuat tapi dia adalah family anyone dia itu adalah hewan yang melindungi kekalangan siapapun gak peduli singa gak peduli siapapun datang ke wilayahnya diinja sama dia dia itu melindungi dia itu hewan terkuat dia itu terbesar dia besar dan dia kuat tapi dia itu sangat lembut dengan familinya dan dia bukan hewan yang menghancurkan apa-apa dia hanya merusak kalau dia disakit nah simbol-simbol ini adalah simbol dari pengetahuan leadership dan ujungnya disini ada namanya ujung api ujung api ini menimbulkan bapak dibalik semua ini seorang pemimpin harus menerangi harus menjadi penerang bagi siapapun harus menjadi penerang bagi yang dipimpin bagi musuh-musuhnya sekalipun dia tidak boleh membakar tapi dia harus menerangi karena kalau api membakar berkobar ini oncor simbolnya oncor obor belak-belaknya simbolnya obor itu adalah simbol dari pengetahuan dari Chris Nogoro ini Chris Nogoroje bagi kuluk kuluk itu yang ada di kepala dia harus benar-benar kenapa itu kepala ditutupi supaya adem supaya tenang seorang pemimpin itu harus berkepala dingin kuluknya masjidnya menimbulkan loh ya supaya dia mempunyai sesuatu dia harus dingin dia harus calm dia harus bisa tegas pada saat dibutuhkan lembut pada saat dibutuhkan simbol-simbolnya terus disini di kuluk itu ada telinganya begitu besar selama pemimpin harus lebih banyak mendengar nah ini salah satu terjemah jadi artinya orang menerjemahkan Chris arahnya ke mistik iya saya menerjemahkan Chris saya menerjemahkan Chris saya menerjemahkan Chris arahnya ke mana ini adalah ilmu psikologi ini ilmu leadership ilmu kepemimpinan ilmu mengatur negara ilmu mengatur sebuah organisasi membuat seseorang menjadi orang luar desa hanya gara-gara Chris seluruh ornament ini dia duduk di bawah gonjol yang penuh dengan ukiran bahwa seorang raja harus memberikan keindahan harus memberikan keindahan harus mangu keindahan apapun yang terjadi di dalam dirinya apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia tetap harus tersenyum menampaikan keindahan di dalam dirinya dan apa yang tahu yaitu dia itu menampilkan keindahan perkara di luar itu dia melakukan hal yang tegas dibutuhkan menerjemahkan urusan dia akan melakukan tetapi dia smiling general nah ini adalah pengetahuan Nogo Rojo beda lagi dengan pengetahuan Nogo beda lagi dengan pengetahuan Nogo yang enak dan Nogo gini macam-macam, Nogo saja ada sekitar sebuah dan itu beda-beda nah ini pengetahuan The Secret of Kapitain dalam membabar sebuah pengetahuan di Bilah Pusaka, di kitab tanpa tulisnya Kapitain